Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Kakak Iswara Angela, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Kristen Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi fisika, yaitu elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Pasti kalian pernah bertanya-tanya kan, apa sih itu elastisitas? Apa sih kaitan konsep elastisitas dengan kehidupan sehari-hari? Ternyata, konsep elastisitas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konsep elastisitas dan bahan elastisitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada lift, ada jembatan, ada ban mobil, ban motor, ketapel, karet, dan pegas. Itu adalah contoh bahan dan konsep elastisitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti kalian penasaran kan, apa sih kaitan contoh-contoh yang barusan kita sebutkan dengan konsep elastisitas? Kalau penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Oke adik-adik, video pembelajaran kita kali ini diawali dengan satu buah pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih itu elastisitas? Di sini, adik-adik, ada yang sudah tahu apa itu elastisitas? Jadi, elastisitas adalah salah satu bentuk karakteristik suatu bahan, atau lebih sederhananya, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Nah, itu adalah pengertian atau definisi sederhana dari elastisitas. Di sini, kita akan mempelajari tiga penyusun elastisitas. Yang pertama itu ada tegangan atau stress. Yang kedua ada regangan atau stress. Yang ketiga itu ada modulus yam atau modulus elastis. Jadi, ketika stress atau tegangan yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Yang mana kita bisa lihat bersama-sama dari gambar, semula benda tersebut memiliki panjang, yang kemudian ketika mengalami tegangan, maka panjang benda tersebut akan bertambah. Itulah yang dinamakan dengan stress. Pertambahan panjang atau perubahan bentuk itulah yang dinamakan benda mengalami stress atau regangan. Jadi, stress atau tegangan itu akan menghasilkan stress atau regangan. Stress akan mengakibatkan benda tersebut semakin panjang atau semakin pendek. Nah, itulah yang mempengaruhi perubahan bentuk dari benda tersebut. Tegangan dapat dirumurkan sebagai berikut. Berikut adalah rumur dari tegangan atau stress itu tadi. Sedangkan untuk regangan atau strain, itu juga dapat dirumurkan sebagai berikut. Berikut adalah rumur dari strain atau regangan. Jadi, perbandingan dari stress dan strain ini bernilai ketat yang dinamakan dengan modulus elastis atau modulus yang. Modulus yang itu dapat dirumurkan juga sebagai berikut. Oke adik-adik, seperti yang kita lihat bersama dalam gambar, berikut adalah rumus persamaan dari tegangan atau stress. Yang dimana rumusnya itu ada sigma kecil sama dengan F per A. Sigma kecil itu menyatakan tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Dan A itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Sedangkan untuk rumus regangan atau strain, itu dapat dinyatakan dengan E sama dengan delta L per L0. Yang dimana delta L itu adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. L0 itu adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. E itu adalah regangan. Demikian pembahasan kita tentang materi elastisitas. Semoga adik-adik sudah lebih paham ya dari sebelumnya yang tidak mengetahui apa situ elastisitas. Sekarang dalam video ini kita telah membahas bersama-sama. Semoga adik-adik menjadi lebih paham. Dan jangan lupa saksikan video pembelajaran lainnya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!